Intro Pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer atau UNBK tingkat SMA di Lampung berjalan lancar. Di antaranya seperti yang terlihat di SMA Negeri 1 Banjar Agung Tulang Bawang. Puluhan siswa tampak serius menyelesaikan soal ujian nasional yang ada di monitor komputer mereka. Di SMA Negeri 1 Banjar Agung Tulang Bawang tercatat sebanyak 271 siswa sebagai peserta UNBK di awal tahun 2019 ini. Untuk menunjang kelancaran UNBK, pihak sekolah juga sebelumnya terpaksa meminjam kekurangan unit komputer ke sekolah lain dan orang tua murid. Pada pelaksanaan UNBK ini, pihak sekolah membagi 3 sesi secara bergantian karena keterbatasan unit komputer. Setiap sesi diisi oleh 90 orang siswa yang terbagi di 3 ruangan. Alhamdulillah, kalau persiapan kita sebelum ujian disini ada 3 kali try out, 3 kali simulasi. Jadi ada uji coba-uji coba, baik yang dilaksanakan oleh pihak sekolah sendiri atau yang dilaksanakan juga dibantu juga kawan-kawan dari pihak lain untuk try outnya. Ya kalau sejauh persiapannya sih, ya sudah belajar semua materi kayak simulasi, terus try out, cuma ngulas-ngulas soal lagi. Pada hari pelaksanaan UNBK, para siswa SMA menyelesaikan ujian dengan mata pelajaran bahasa Indonesia yang akan diteruskan dengan mata pelajaran matematika dan selasa hari. Pada hari pelaksanaan UNBK, para siswa SMA menyelesaikan ujian dengan mata pelajaran bahasa Indonesia yang akan diteruskan dengan mata pelajaran matematika pada selasa hari ini. Mustakin melaporkan dari Tulang Bawang.